Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 8 buku revisi tahun 2022 kurikulum merdeka di bab 1 bilangan berpangkat yaitu halaman 40 sampai halaman 41. Adapun soal yang kita akan bahas adalah soal uji kompotensi bab 1 yaitu di nomor 5 dan nomor 6. Mulai soal nomor 5 ini uji kompotensi bab 1 halaman 40. Jika A sama dengan 32 dan B 343 tentukan hasil operasi dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. A 2 A kali 3 B jadi A nya disini diketahui B nya juga diketahui tinggal kita ganti ini yaitu 2 A artinya 2 kali A yaitu A nya diganti 32 2 dalam kurung atau kali 32. Jadi kurung ini menunjukkan kali kemudian ini lagi kali 3 B berarti 3 kali 243 sama dengan 2. 32 kita buat bentuk pangkat sama dengan 2 pangkat 5 kali 3 silahkan 243 ini sama dengan 3 pangkat 5. Ini sudah dalam bentuk pangkat. Kemudian berikutnya kita sama dengan 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 1 dijumlakan pangkatnya dengan ini 5 tambah 1 6. Kali ini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 5 dijumlakan pangkatnya menjadi 3 pangkat 6. Itulah hasil dari bagian A. Bagian B. Soalnya ini 2 A pangkat 2 tambah 3 B pangkat negatif 3. Tinggal kita ganti. A nya kita ganti dengan 32. Jadi tulis kembali ini 2. Ini 2 dalam kurung kali. A nya kita ganti dengan 32. Tutup kurung baru kita kasih pangkat 2. Kemudian tambah 3 kali. B nya kita ganti dengan 243. Pangkat negatif 3. Kemudian kita selesaikan ini. Lalu ini kita jadikan bentuk pangkat. Jadi sama dengan 2 kali 2 pangkat 5 dalam kurung pangkat 2. Tambah. Ini lagi dijadikan dalam bentuk pangkat. 3 kali 3 pangkat 5 pangkat negatif 3. Lalu kita kali ini. Ini dianggap pangkat 1. Ini berarti 2 pangkat 2. Dikali dengan 2 pangkat 10. Ini dikali 2 pangkat 10. Tambah. Ini lagi. Ini dikali pangkatnya. Berarti 3 pangkat negatif 3. Kali dengan ini dikali pangkat 15. Lalu kita lihat di sini. Ini basisnya sama 2. Jumlakan pangkatnya. Yaitu 2 pangkat 12. Tambah. Ini dijumlakan juga pangkatnya. 3 pangkat negatif 18. Jadi hasilnya adalah ini. Kemudian 5C. Soalnya ini tinggal kita ganti A dengan 32. Pangkat. 3 kali dengan 3 kali 243. Dipangkat dengan 2. Per. A-nya ganti lagi dengan 32. Kali B-nya kita ganti 243. Pangkat 2. Sudah itu kita buat ini dalam bentuk pangkat. Jadi 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Dipangkat lagi 3. Dikali 3. Ini 243 sama dengan 3 pangkat 5. Dipangkat lagi 2. Per. Ini 32 sama dengan 2 pangkat 5. Kali 243. 3 pangkat 5. Pangkat 2. Selesaikan ke bawah. Ini kali pangkatnya. Yaitu 2 pangkat 15. Kali 3. Ini pangkatnya juga dikali 3 pangkat 10. Ditambah 1 di sini pangkatnya. Berarti ini 3 pangkat 11. Yang di bawah kita kalikan pangkatnya. Ini 2 pangkat 10. Kali ini 3 pangkat 10. Kemudian kita perkurangkan ini. Basis sama ini 2. Perkurangkan pangkatnya. Yaitu 15 kurang 10. Jadi tulis 2 pangkat 15 kurang 10. Kali ini 3 pangkat 11 kurang 10. Sama dengan 2. 15 kurang 10 sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5 kali ini 11 kurang 10. Berarti 3 pangkat 1. Atau 3. Kemudian bagian D. Kita ganti lagi ini. Berarti sama dengan 2 dalam kurung akar 32. Tambah 3 dalam kurung akar 243. Kita sederhanakan ini menjadi 2 kali akar. 16 kali akar 2. Jadi ini bentuk sederhana dari ini. 16 kali 2. 32. Ditambah. 3. Ini lagi disederhanakan. Sama dengan akar 81 kali akar 3. Jadi 3 kali 81. Sama dengan 243. Selesaikan di bawah. 2 kali. Ini akar 16. Sama dengan 4. Kali 4. Kali akar 2. Tambah 3 kali. Akar 81 itu 9. Kali akar 3. Lalu ini dikerjakan. 2 kali 4. Sama dengan 8. Ini diikutkan akar 2. Tambah. 3 kali 9. 27. Akar 3. Ini diikutkan akar 3. Jadi hasilnya seperti ini. 8 akar 2. Tambah 27. Akar 3. Berikutnya kita masuk di nomor 6. Rasionalkan bentuk akar berikut ini. Jadi di sini ada 5 soal. Kita mulai soal A. 5 akar. 5 per akar 8. Jadi kita kali ini dengan penyebutnya. 5 akar 8. Kita tulis kembali ini. Dikali dengan akar 8. Ini berasal dari ini. Per akar 8. Jadi ini kita kalikan. 5 kali akar 8. 5 akar 8. Ini dikali. Akar 8 kali akar 8. Akar 64. Kemudian kita selesaikan. 5 akar 8 bagi akar 64 itu sama dengan 8. Kemudian kita sederhanakan ini akar 8. Yaitu menjadi 5 kali akar 8. Itu disederhanakan 2 akar 2. Per 8. Lalu ini kita kali. 5 kali 2. 10. 10 bagi 8 disederhanakan. 5 per 4. Jadi sama hasil akhirnya. 5 per 4 akar 2. 5 per 4 akar 2. Jadi 5 ini adalah 5 kali 2. 10. Lalu dibagi 2. Kemudian ini 8 dibagi 2. 4. B nya sama dengan. Kita ambil soal ini kembali. Tulis baru kali. Tulis ini jadi pembilang. Dan jadi penyebut. Seperti ini. Lalu di atas kali di atas. Di bawah kali bawah. Ini 3 kali 5. 15. Kemudian akar 6 kali akar 18. Akar 180. Per 5 kali 5. 25. Kali akar 18. Kali akar 18. Sama dengan 18. Kali 18. Tulis lagi di bawah. Ini disederhanakan. Sama dengan 15 kali akar 36. Kali akar 3. Jadi 36 kali 3 itu 108. Per 25 kurang. Ini tulis kembali. 18. 15. Akar 36. 36. 6. Kali akar 3. Per 25 kali 18. Lalu ini disederhanakan. Di bagi 5. 3. Di bagi 5 ini 5. Di bagi 6 ini 1. Di bagi 6 ini 18. 3. Kali akar 3. Sehingga nanti ini tetap kali akar 3. Sehingga 3 kali 1. 3. 5 kali 3. 15. Jadinya 3 per 15 akar 3. Bagi 3 ini 1. Bagi 3 ini 5. Sehingga hasil akhirnya 1 per 5 akar 3. C. C nya. Kita kali tulis kembali ini. Baru kita kali dengan ini. Sekawannya. Yaitu 5 kurang. 2 akar 2. Per 5 kurang 2 akar 2. Kita kalikan di atas. Jadi ini kali ini buat kurung seperti ini. Di bawah juga kita kalikan. Ini buat kurung kali ini. Nah sekarang kita kali. Ini akar 8 kali 5 sama dengan 5 akar 8. Akar 8 kali 2 akar 2 sama dengan 2 akar 16. Jadi ini akar 16. 2 nya ini tetap. Per. Ini dikali 5 kali 5. 25. Lalu ini 2 kali 2. 4. Kemudian akar 2 kali akar 2. 2. Berarti 4 kali 2. Kurang 4 kali 2. Kita selesaikan di atas. Ini. Disederhanakan. 5 akar 4 kali akar 2. Jadi akar 8 ini disederhanakan. Akar 4 kali akar 2. Kali. Ini lagi. Disederhanakan. 2 kali 4. Jadi akar 16 ini langsung 4. Per. Ini 25 kurang 4 kali 2. 8. Sama dengan. Kita selesaikan ini. 5 kali akar 4 sama dengan 2 kali 2. Kali akar 2. Kurang. 2 kali 4. 8. Per. 17. 25 kurang 8. 17. Selesaikan lagi ini. 5 kali 2. 10. Akar 2. Kurang 8 per 17. Nah ini sudah dalam bentuk sederhana. D nya. Kita tulis kembali ini. Kita kali dengan sekawannya ini. Jadi akar 18 ini jadi kurang. Per. Sama ini kita tulis kembali di bawah sebagai penyebut. Lalu kita kali ini dengan ini. Ini dengan ini. Akar 8 kali. Akar 18 kurang. Akar 5 per. Nah ini dibuat kurung. Ini disederhanakan. Akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Dalam kurung akar 18 itu sama dengan 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Kurang. Akar 5. Tutup kurung. Di bagian bawah kita kali ini. Akar 18 kali akar 18 sama dengan 18. Akar 5. Kali akar 5 sama dengan 5. Jadi kurang 5. Berikutnya kita kali ini. Masuk 2 kali 3. 6. Akar 2 kali akar 2. Akar 4. Yaitu 2. Jadi sama dengan 6 kali 2. Jadi ini. 2 ini berasal akar 2 kali akar 2. Akar 4. Yaitu 2. 6 ini dari 2 kali 3. 2 akar 2 kali akar 5. 2 akar 10. Di bawahnya ada 18 kurang 5 sama dengan 13. Kita selesaikan ini. 6 kali 2. 12. Kurang 2 akar 10 per 13. Jadi ini tidak bisa diselesaikan karena ini bentuk akar. Sedangkan ini bukan. Oke. Bagian E. Kita kali masuk lagi. Tulis kembali ini. Baru kali dengan ini sekawannya. Tapi di sini diganti tambah. Seperti ini. Baru kita kali kurung ini. Ini juga di bawah dikali kurung. Kita tulis kembali semuanya. Seperti ini. Lalu kita kali satu-satu di bagian atas dulu ini. Akar 2 kali 3. Akar 5 sama dengan 3 akar 10. Tambah ini lagi kali ini. Sama dengan akar 12. Jadi 2 kali 6. 12. Tambah ini lagi 2 kali 3. 6. 3 kali 5. 15. Berarti 6 akar 15. Ini lagi. 2. Akar 3 kali akar 6. 2 akar 18. Yang di bawah ini kita kali ini. 3 kali 3. 9. Kali. Akar 5 kali akar 5. 5. Jadi ini sama dengan 9 kali 5. Dikurang. Ini akar 6 kali akar 6. Sama dengan 6. Nah. Sekarang kita sederhanakan di atas. Ini tidak bisa sederhana. Ini tulis kembali. 3 akar 10. Disederhanakan. Sama dengan 2 akar. 2 akar 3. Kemudian ini. Tidak bisa disederhanakan. Tetap tambah 6 akar 15. Ini disederhanakan. Sama dengan akar 18. Sama dengan 3 akar 2. Berarti 6 akar 2. Tambah. Kali 2. 6. 6 akar 2. Baru dibagi dengan. 9 kali 5. 45. Kurang 6. 39. Jadi inilah bentuk sederhana untuk bagian E. Itulah pembahasan kita mudah-mudahan berompat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.